selamat menikmati 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 Dan aduk lagi hingga rata menggunakan spatula Jangan lupa untuk menambahkan kaldu ayam dan seledrinya Lalu aduk lagi hingga rata Lalu masukkan 1 butir telur ke dalam adonan Dan uleni sampai adonan mengkalis Tekan-tekan adonan hingga rata Agar adonan tidak terlalu lengket Kalian bisa menambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit ke dalam adonan Aduk lagi hingga rata Siapkan alas untuk memipihkan adonan Taburi tepung agar tidak lengket Lalu ambil adonan sedikit demi sedikit dan letakkan di atas alas Kemudian pipihkan Lalu giling menggunakan penggilingan mie Atau secara manual seperti pada video ini Giling hingga rata Setelah adonan menjadi pipih Potong adonan secara memanjang Potongnya jangan terlalu tebal ya Potongnya jangan terlalu tebal ya Siapkan wajan dan minyak goreng secukupnya Gunakan api kecil untuk menggoreng adonan tersebut Panaskan minyak dan goreng stik hingga matang atau sampai kuning kecoklatan Apabila adonan sudah matang, angkat, lalu tiriskan Lalu kemas stik wortel dengan rapi seperti menggunakan wadah tersebut Stik wortel siap dipasarkan Selamat mencoba